Intro Kami ulang kembali berita-berita sekitar Semarang pilihan kami hari ini Memburu minyak goreng curah murah pedagang menyerbu operasi pasar di kota Semarang Pemerintah subsidi kedelai sebesar seribu rupiah per kilogram mulai bulan Maret mendatang Para perajin tempe dan tahu batal mogok produksi Meski kasus COVID-19 masih melonjak, pemerintah kota Semarang kembali membuka pembelajaran tetap muka terbatas 50% Ribuan petani dari tiga kecamatan di Kabupaten Purworejo berunjuk rasa ke kantor DPRD Purworejo, Senin Siang Mereka meresak pemerintah segera menyelesaikan proyek bendungan benar Sekitar 2 ribu petani ini datang dari kecamatan Bagelan, Purwodadi, dan Ngombol Mereka mengaku selama ini area pertanian mereka kekurangan air Sehingga proyek bendungan benar diharapkan bisa memberikan pasokan air bagi persawahan mereka Kami sangat-sangat membutuhkan terutama di dunia pertanian yang paling utama adalah air Dengan adanya bendungan benar insya Allah program dari pemerintah juga terkait dengan MT4X itu bisa tercapai Dan produktivitas terutama untuk kami di MT2 itu terkendala air dengan biaya produksi Sehingga kalau biaya pengairannya tinggi otomata kami merugi Perwakilan petani akhirnya diterima Ketua DPRD Purworejo Ketua DPRD minta pemerintah merampungkan pembayaran uang ganti rugi lahan Sehingga bendungan yang digadang-gadang terbesar di Asia Tenggara itu segera rampung Terakhir kita juga berkomunikasi dengan MPR bahwa terkait dengan percepatan untuk pembayaran yang ditapak bedung Ini bisa segera diselesaikan dan kami dorong bersama untuk permasalahan hukum yang saat ini masih ada di tingkat kasasi Ini untuk bisa segera diselesaikan dengan pendekatan yang dialogis tanpa harus menunggu bertene-tene sampai dengan keputusan hukum kasasi Menjukkan sahabat berjalan tertib Penari mengubarkan diri usai menemui pimpinan DPRD Purworejo Wahyu Diono melaporkan dari Kabupaten Purworejo Pemerintah Kota Semarang kembali memperlakukan pembelajaran tetap muka dari tingkat SD hingga SMA setelah sempat dihentikan selama dua pekan Meski kasus COVID-19 masih tergolong tinggi, belajar tetap muka dimulai hari Senin 21 Februari Salah satu sekolah yang mulai belajar tetap muka adalah SD Negeri Jatibarang 03 Kota Semarang Para orang tua mengantar putra-putri mereka ke sekolah Anak wajib menjalani sejumlah protokol kesehatan sebelum masuk ke lingkungan sekolah Mulai dari menggunakan masker hingga mencuci tangan Para siswa juga diatur agar menjaga jarak satu meter selama berada di ruang kelas Kalau semakin berlama-lama OBGJ atau jarak jauh di rumah Itu ada semacam pengetahuan yang hilang Yaitu pengetahuan yang hilang Maka dengan adanya kegiatan OBGJ tatap muka ini Orang tua dan kami sendiri sih Tentu kita juga menyambut gembira Dan tentunya protokol kesehatan tetap kami perhatikan agar baik untuk semua Pembelajaran tetap muka ini masih terbatas 50% Namun disambut gembira para orang tua Orang tua berharap ya sekolah menerapkan protokol kesehatan ketat agar tidak muncul lagi klaster PTM Meski kasus COVID-19 di kota Semarang terus meningkat Namun tidak dibarengi permintaan oksigen Salah satu pedagang oksigen mengaku dalam dua pekan terakhir belum menerima permintaan oksigen dari keluarga pasien COVID-19 Permintaan hanya datang dari pasien berpenyakit lain seperti paru-paru dan jantung Permintaan oksigen pada gelombang ketiga COVID-19 tidak seperti saat varian delta meledak pertengahan tahun 2021 lalu Pada saat ini pedagang hanya mengisi ulang 10 tabung oksigen sehari Padahal pada situasi varian delta lalu ia bisa mengisi ulang 50 tabung oksigen Pasokan oksigen juga masih lancar harga isi ulang tabung oksigen masih seharga Rp70.000 per meter kubik Berbeda dengan situasi kota Semarang peningkatan kasus COVID-19 di kota Solo disertai peningkatan keterisian tempat tidur pasien di rumah sakit Rumah sakit Bungkarno Solo bahkan harus merekrut rarawan agar bisa melayani membludaknya pasien Saat ini ruang ICU telah terisi 8 pasien dari kapasitas total 30 pasien Kalau karena petai si kopi kita jatahkan dua aja kalau dari dari bed 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 isolasi itu sekitar 30-40 persen Kita sekarang sudah rekrut 8 relawan ya relawan yang dulu kita lepas kita panggil lagi Kepala Dinas Kesehatan Solo mengatakan tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit saat ini mencapai 77 persen dari kapasitas 688 tempat tidur Mayoritas pasien yang dirawat di rumah sakit berasal dari luar kota Semarang 77 persen dari bed yang ada tapi semua itu tidak hanya penduduk Solo Yang Solo itu 32 persen yang tidak berarti 68 artinya ayo bareng-bareng penguatan di seluruh kabupaten kota Karena ini yang lain tidak hanya Solo yang lain semua semua daerah Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Solo hingga Senin siang angka COVID-19 tercatat 3.158 kasus 3.085 kasus merupakan warga Solo dan 73 kasus warga dari luar Solo Ali Mustafirin dan Heri Prasetyo melaporkan dari kota Semarang dan Solo Kepolisian Resor Kota Besar Semarang membongkar sindikat pembobol uang nasabah bank yang merugikan nasabah hingga miliaran rupiah Polisi menangkap 6 tersangka di sebuah hotel di kota Solo Keenam tersangka berasal dari sejumlah daerah di Sumatera yaitu Medan, Asahan dan Batubara Dalam berlilis yang digelar hari Senin, 3 pelaku tidak dihadirkan karena terpetal COVID-19 Selama berada di Sumatera sejak 15 Februari lalu, kompletan ini telah menggasak uang dari 2 nasabah bank BUMN dan swasta Dengan total kerugian 1,5 miliar rupiah Kompletan ini tergolong profesional Dua tersangka berpura-pura sebagai pemilik rekening Mereka membawa dokumen palsu berpaka TP elektronik, buku tabungan serta spesimen tanda tangan calon korban ke bank yang menjadi target Korban pemilik tabungan diketahui berada di kota lain Kompletan ini terbongkar atas rekaman CCTV bank Polisi menduga ada keterlibatan orang dalam bank yang menjadi sasaran Keterlibatan orang dalam sedang kami usaha, sedang kami dalami Tetapi kemungkinan besar ya Karena kelompok ini bisa langsung fokus Menyasar orang-orang yang memiliki tabungan yang lebih Polisi menyita barang bukti dokumen palsu yang digunakan untuk menarik uang milik mahasabah Para pelaku dijelat dengan pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen Serta pasal 480 KUHP tentang penadahan barang hasil tindak pidana Agus Hermanto melaporkan dari kota Semarang Sinta Aulia Maulida, poca perempuan berusia 10 tahun yang menderita tumor pada bagian kaki Yang dibawa menggunakan helikopter untuk dirawat di rumah sakit Polri Jakarta Telah berada dengan selamat dan tengah menjalani observasi penyakitnya Hari Minggu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sikit Prabowo menjenguk Sinta di rumah sakit Usai dijenguk Kapolri, Sinta mengungkapkan kebahagiaannya Apa? Mimpimu tercapai apa? Ingin main helikopter Itu mimpimu? Terus mimpinya apa lagi? Ingin jadi polisi Kenapa kau pengen jadi polisi? Kayaknya hebat Oh kayaknya hebat Tegas Tegas, oh gitu Terus kamu seneng? Kamu sering bantu orang Kamu seneng Pak sama Pak Jenderal Listio Sikit? Suka Kenapa suka sama beliau? Karena orangnya baik Sebelum akhirnya mendapatkan perhatian Kapolri Sinta, seorang bocah warga desa Samaran, kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Sempat membuat video permintaan agar ia bisa ditolong pengobatannya Karena menderita tumor sejak tahun lalu Ia bertekad untuk sembuh Karena ingin mewujudkan mimpinya menjadi seorang poluan Tim inputan melaporkan dari Jakarta dan Kabupaten Rembang Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini Atas nama rekannya bertugas, saya Freddy Cahya Mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat pagi, selamat beraktifitas Dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!